hai 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 line up MotoGP semua kelas untuk musim 2023 MotoGP Moto2 dan Moto3 dimulai dari MotoGP pabrikan Aprilia Racing Maverick Menoles dan Alex Fargaro masih tetap formasi 2023 kemudian pabrikan Ducati Lenovo Francesco Bagnaia dan Eni Abbas yang ini kini abbas pindahan dari dressing racing menangguh sahilal Tante Martin dan melengkapi informasi pabrikan Ducati menekan Jack Miller kemudian pabrikan monster energi Yamaha MotoGP Fabio Quartararo dan Pranko Morbidele masih masih informasinya tetap untuk musim 2023 kemudian retet Bull KTM Factory Racing Jack Miller keindahan dari Ducati Lenovo kembali ke habitatnya KTM kemudian bertanem dengan Bradbinder di KTM Factory Racing Repsol Honda Team Factory Racing Mark Marquez masih tetap dan Johan Mir tidak akan dari Suzuki yang akan pergi dari MotoGP tidak akan dan ikuti kompetisi lagi kemudian T3 Gas Gas Factory Racing yang akan menggantikan Suzuki di musim 2023 dengan line-upnya Pol Spargaro dan Augusto Fernandez Pol Spargaro pindahan dari Honda Racing Factory kemudian Gretchen Racing Racing MotoGP kemudian Gretchen Racing Racing MotoGP dan Alex Marquez pindahan dari LCR Honda pindah ke satelitnya Ducati Gretchen Racing MotoGP kemudian satelit Honda LCR Honda Alec Green pindahan dari Suzuki kemudian Takakaki Nagagami diberi kesempatan lagi untuk musim 2023 inilah tim pesudan dagingnya Valentino Rossi, Moni VR46 Racing Team, formasi masih tetap Luka Marini dan Marco Bezegi Mereka mengandung filosofi kontinitas Basardo menjaga radiannya sudah quick kemudian Prima Pharma Racing masih tetap formasinya Johan Jarko dan Orke Martin menanggapi satelit Ducati Prama Crushing dan inilah satelit Aprilia RNF yang pindah dari menghabisi kontraknya dengan Yamaha RNF Ducati Razali ini still satelit Aprilia RNF dengan rider-nya Miguel Alivara dan Raul Fernandez ya itulah tadi dari MotoGP sekarang line up Moto2 untuk musim 2023 semua sudah lengkap tinggal masih belum konfirmasi dari orang Pedro Acosta dan Albert Arenas melengkapi Red Bull KTM Ajo Albert Arenas mengantikan Augusto Fernandez yang naik ke MotoGP ke Gas Gas kemudian tim baru Likui Moli Husqvarna Racing Husqvarna masuk Racing Husqvarna masuk rider-nya Lukas Solovic dan Darren Binder kemudian kemudian Pertamina Mandalika Saccin Lorenz Odaro Porta dan Buben Senedan Lorenz Odaro Porta mengantikan Gabriel Rodrigo yang berciun dari Moto2 karena akhirnya jad cedera kemudian kemudian di sini Racing Moto2 Philip Salah dan Jeremy Alcoba untuk formasi 2023 untuk formasi 2023 dan Jeremy Alcoba untuk formasi 2023 LW Racing GP Moto2 Barry Balthus dan Jota Van dan Goldberg formasi tetap yang sama dengan 2022 Blackbox HP 40 Arangkanet dan Sergio Garcia yang naik dari Moto3 ke Moto2 menggantikan Horgan Aparo yang rubornya ke Watt kemudian Hilton Flan Dennis Fogia naik dari Moto3 kemudian ada Jorobet sebelumnya musim 22 ini Lorenzo Tela Porta yang pindah ke Smart Pertamina Mandarika Septim tim Speed Up Alonso Lopez dan Fermin Aldiga kemudian 1AVR 46 Racing Team tim milik Valentino Rossi formasi tetap Celisino Petty dan Niccolo Antonelli kemudian 1AVR 46 tim tim gas-gas Moto2 Jack Dixon dan Izan Gopara Izan Gopara yang saat tim mimpin kelas main Moto3 naik ke Moto2 ke mesin 2023 ke tim gas-gas American Racing Racing ternyata masih ada perubahan masih dari 2B announced atau TBA masih dirumorkan Sian Dian Kelly dan kemarin Weber kemarin sempat balik ke 500 super bug terakhir masih ada turbo peluang Honda Team Asia Idemissu Honda Team Asia Samkyat Cantra dan Ayugura formasi tetap sama dengan musim 2022 Samyat Cantra balap Thailand wakil dari siat negara yang cukup tangguh bisa diandalkan tim F-Mark VDS Racing Team sama Tony Arbolino dan Sam Los VR46 Line Up Yamaha Mastekang VR46 Line Up Yamaha Mastekang Manuel Gonzalez dan Kota Lejane telah dikonfirmasi semua hari ini 8 September Barusan Manuel Gonzalez dikonfirmasi akan tetap di Mastekang VR46 dan Kota Lejane diberkesempatan dari Post Perbaik dikonfirmasi yang ke Mototru di Masjid yang VR46 Line Up 2020 2023 Mototri untuk kelas Mototri Romano kumat penalty kembali ke Mototri musim 2023 menggantikan Andre Begno di tim Ripacord Sniper dipakut kemana berarti akan bersalah dengan Matthew Batele kemudian Anglos MTA tim Cepanoneva dan Ivan Otola formasi tetap untuk musim 2023 kembali Tidak mt MTA Tidak Lik PAS Xavir Artigas dan JOL ul menang kembali stor TAY dan pindah ke tim lain kemudian Vision track racing team Scott Adjent dan Joshua Wegling informasi masih tetap sama 2023 tim rebel KTM take three Daniel Hagodo dan Filippo varioli dan Daniel Hagodo pindah turun ke satelit take three kemudian Filippo varioli dari Red Bull rookie kemudian KTM ajo Dennis Ancho dan just Anthony Rueda juara check 2022 untuk mototri leopat racing jambesia pindah kek dari KTM ajo ke Jeopard dan Tatsuki Suzuki untuk musim 2023 tim gas gas aspar mototri Rishi Yamanaka dan David Alonso timsik for the X squadra coach Kaito Toba nerece people green power dan Ricardo Rossi kemudian Liko Mule Liko Mule Heska Parna Ayu Musasaki dan Colin Bajor sebelumnya Mike racing racing menghentikan kerjasama dihentikan antara Heska Parna KTM group dengan Mike racing Adria Heska Parna berdiri sendiri berpisah dengan BIOI motosport David Wolos dan anakka Rosco namun anakka Rosco belum ada konfirmasi tapi rumornya dipastikan anakka Rosco sempurna dari speedway gua beli konfirmasi aja fonda tim Asia tetap Mario Suryo Aji Suryo Aji kembali nafasan Indonesia dan Tayo Porusato warga Aji diberi kesempatan lagi untuk diberi panjang musim 2023 membela fonda tim Asia J.P. Grimpower Lorenzo Vellon dan Carlos Tatai dan FSI M.T.Helm yaitu Moreira dan Sari Budin Asman Parna Kep dari Malaysia